Intro International Finance Corporation mengumumkan kerjasama strategis dengan PT CT Corpora atau CT Corp yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan CNBC Indonesia atas paket pinjaman 275 dolar Amerika Serikat. Dana tersebut akan digunakan dalam mendukung pengembangan bisnis Transcorp di sektor retail, pariwisata, dan properti. Investasi IFC ini akan digunakan untuk mendukung pengembangan gerai retail Transcorp di 25 kota hingga 2025 mendatang. Jerman CT Corp, Hyrule Tanjung berharap kerjasama dengan IFC ini dapat menjadi pembuka kerjasama lainnya pada masa yang akan datang. Hyrule Tanjung optimis ekspansi Transcorp di sektor retail dapat menciptakan lebih dari 30 ribu lapangan kerja baru. Transcorp akan bekerjasama dengan lebih dari 6 ribu pemasok yang hampir 70 persennya adalah UKM. Di sektor pariwisata pinjaman tersebut akan digunakan Transcorp untuk membangun 30 hotel baru dan lebih dari 10 ribu unit apartemen. Regional VP IFC untuk Asia Pasifik Nena Stoilhovic menyambut positif komitmen Transcorp dalam mengimplementasi konsep bangunan ramah lingkungan yang memenuhi standar dari IFC. Hingga saat ini IFC telah menyalurkan pendanaan di Indonesia hingga 2 miliar dolar Amerika Serikat. So I hope with this partnership just opening the door for the relationship between IFC and Citicorp. And we believe about in the future is a lot of thing we can do not only for our company but is also to develop of our country and also our people. I know the mission of IFC and also as a stimulus the mission of World Bank is also the mission of Citicorp. So that is a very important to do the partnership to creating some of the good things for the cooperation between both of us. Not only for the IFC and Citicorp but also for the countries and for them. And I would just like to reiterate that the projects underlying the transaction that we are celebrating tonight will create more than 50,000 jobs in Indonesia. That is truly amazing. And the second objective that projects that we are financing through this facility will do is greening the buildings that Transcorp operates and owns. And for us that is another amazing contribution to sustainability in Indonesia. Terima kasih.